Halo teman-teman, sebuah tuntutan besar telah diungkapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC yang menargetkan Ripple untuk membayar denda sebesar 2 miliar dolar atas dugaan pelanggaran hukum sekuritas. James K. Villan, seorang pengacara kripto berpengalaman, membagikan kabar ini melalui cuitan kemarin. Menurut versi publik dari brief yang diajukan SEC, komisi tersebut meminta pengadilan untuk memperlakukan larangan permanen terhadap penjualan institusional XRP oleh Ripple guna mencegah perusahaan melanggar hukum sekuritas di masa depan. Selain itu, SEC juga meminta pengadilan untuk memperlakukan denda sebesar hampir 2 miliar dolar terhadap Ripple atas pelanggaran hukum sekuritas federal. Detailnya, SEC ingin Ripple membayar $876.000 USD sebagai pengembalian dana. $198.000.000 USD sebagai bunga sebelum putusan dan $876.000.000 USD sebagai denda perdata totalnya mencapai $1,95 miliar USD. Ini jauh di atas jumlah yang dihimpun Ripple dari penjualan XRP kepada investor institusional dari tahun 2013 hingga 2020 yaitu sebesar $729.000.000 USD ketika gugatan diajukan. Alasan dibalik denda yang signifikan ini adalah, menurut SEC, Ripple meningkatkan penjualannya setelah gugatan diajukan pada tahun 2020. Perusahaan tersebut juga telah menjual XRP senilai miliaran dolar sejak pengadilan mengeluarkan putusan ringkasan pada Juli 2023. Dalam tanggapannya, CEO Ripple Brad Garlinghouse menuduh SEC dibawa kepemimpinan Gary Gensler telah secara konsisten bertindak di luar hukum yang mendapat kritik dari beberapa hakim federal. Dia mengutip salah satu hakim federal yang mengecam SEC dalam kasusnya melawan Debt Box atas penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan oleh Kongres. Garlinghouse juga menyoroti kurangnya kesetiaan SEC pada hukum dalam gugatan Ripple yang sedang berlangsung. Menanggapi klaim SEC tentang peningkatan penjualan XRP oleh Ripple setelah gugatan diajukan, Garlinghouse menekankan bahwa perusahaan telah secara konsisten bekerja sama dengan SEC sejak 2015 dan telah mematuhi semua undang-undang yang berlaku. Dia menegaskan bahwa SEC keliru menafsirkan aktivitas Ripple. Ripple diberikan waktu hingga 22 April untuk menyampaikan tanggapannya terhadap brief tuntutan awal SEC. Diharapkan bahwa respon dari Ripple akan membawa klarifikasi atas klaim yang diajukan oleh SEC. Perkembangan ini tetap memperkuat ketidakpastian di sekitar masa depan Ripple dan Coin XRP. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.